Intro Fakta menarik planet Venus, planet padat tanpa kehidupan Well hello people, kembali lagi bersama channel bicara Kali ini di video episode baru tentang astronomi kita akan membahas tentang planet Venus Ya Venus, kenapa Venus? Karena planet ini jarang sekali dibahas di banyak tempat Maka dari itu kita akan mengupas fakta-fakta apa saja yang ada di planet ini Nah daripada penasaran tentang planet Venus ini, saksikan video ini sampai habis Oke? Tarik mang, cihuy Tapi sebelum lanjut, ayo bersama-sama kita dukung channel bicara dengan menekan tombol like dan subscribe dan juga loncengnya Agar tidak ketinggalan informasi yang seru Dengan men-support channel ini, kamu juga membantu banyak orang untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat Oke? Waktu di Venus Semua planet di tata surya mengorbit matahari dengan arah melawan jarum jam Seperti yang terlihat dari kutub utara matahari Sebagian besar planet juga berotasi pada sumbunya dengan arah yang melawan jarum jam Namun Venus berotasi searah jarum jam setiap 243 hari di bumi Yang merupakan rotasi terlambat di tata surya Maksudnya adalah 1 hari di Venus itu sama dengan 243 hari di bumi Jadi kebayangkan lambatnya rotasi Venus ini Venus merupakan planet tristial Venus adalah salah satu dari 4 planet kebumian di tata surya Yang berarti bahwa Venus merupakan planet yang berbatu layaknya bumi Ukuran dan masanya juga mirip dengan bumi Sehingga planet ini sering dijuluki dengan sebutan saudara atau kembaran bumi Diameter Venus sendiri tercatat sebesar 12.092 km Hanya sekitar lebih kecil 650 km dari bumi Dan masanya kurang lebih 81,5% dari masa bumi Walaupun sering dibilang planet kebumian Nyatanya permukaan planet Venus ini kebalikan dari bumi Bumi yang penuh dengan keindahan alam semesta berbeda di Venus Permukaan di Venus sangatlah gersang dan sangat beracun Atmosfer padat dan beracun Venus memiliki atmosfer yang sangat padat Yang terdiri dari 96,5% karbon dioksida dan 3,5% nitrogen Masa atmosfer 93 kali lipat lebih besar daripada atmosfer bumi Sementara tekanan di permukaan planet Venus 92 kali lipat lebih besar daripada permukaan di bumi Tekanannya kurang lebih sebanding dengan samudrak dengan kedalaman 1 km di bumi Nah jadi bisa dibayangkan Satu kali kalian menghirup udara disana Bukan udara yang kalian hirup Melainkan beban tekanan yang bisa melumatkan paru-paru kalian Tapi walaupun begitu Di bumi juga ada yang dinamakan dengan beban hidup Yang bisa membuat hidup kita semakin berat Hanya beda nama saja antara beban tekanan dengan beban hidup Betul? Venus tidak memiliki satelit alami Venus tidak memiliki satelit alami atau bulan Oke, jadi Venus ini termasuk planet bebatuan yang keras padat hidup sendirian Karena memang forever alone Jadi planet ini tidak memiliki satelit Faktanya pada abad ke-17 Giovanni Cassini melaporkan keberadaan satelit yang mengelilingi Venus Yang dinamai Nate 200 tahun kemudian terdapat berbagai laporan pengamatan Namun satelit semacam itu tidak sungguh ada Dan sebagian besar ternyata merupakan bintang di kejauhan Alhasil dari penelitian itu disimpulkan Bahwa itu bukan satelit Hanya bintang yang jauh disana Mantan juga jauh disana Please, oke? Planet mati Pada planet ini tidak akan ada yang namanya kehidupan Sebab Venus mengandung atmosfer dengan kandungan CO2 Atau karbon dioksida sekitar 97% Dan nitrogen sekitar 3% Dengan rata-rata suhu permukaan sebesar 735 Kelvin Atau setara dengan 462 derajat Celcius Venus merupakan planet terpanas di tata surya Planet ini tidak memiliki siklus karbon Yang memerangkap karbon dalam bebatuan Dan kenampakan permukaan Dan juga tidak memiliki kehidupan organik Yang dapat menyerap karbon dalam bentuk biomasa Venus diselimuti oleh lapisan buram yang terdiri dari awan asam sulfat Yang sangat reflektif Sehingga permukaannya tidak dapat dilihat dari luar angkasa Dengan kata lain, planet ini tidak ada kandungan oksigen Maka tidak akan ada makhluk hidup yang bisa bertahan di planet ini Nah, planet ini juga bisa dijadikan tempat untuk membuang mantan kalian disini Setuju? Nah, jadi gimana guys tentang planet Venus ini? Ternyata planet Venus ini dibilang mirip seperti bumi Nyatanya planet ini sangat berbahaya dan sangat beracun Memang pasnya untuk mantan saja ini Walaupun bisa ada kehidupan di Venus Mungkin kehidupannya akan sangat berbeda dengan bumi Nah, untuk video kali ini cukup sampai disini dulu oke? Jangan lupa untuk subscribe dulu bagi yang belum Dan bagikan video ini ke teman-teman kamu Jika kamu suka video-video seperti ini Agar semuanya makin pintar dan makin tahu Dan saksikan terus video-video lainnya di channel Bicara Karena video selanjutnya akan ada hal menarik lainnya tentang alam semesta Terakhir, terima kasih sudah menonton video ini Dan sampai jumpa kembali di video-video alam semesta selanjutnya Oke, tunggu aja pasti keluar lagi tentang alam semesta ini Bye-bye Dan mantan juga gak ketinggalan ya Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video selanjutnya